Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Siswa-siswi kelas 11 Mia 1, 2, dan 3 Untuk Matematika Peminatan Nah, kita lanjutkan dengan materi Persamaan Trigonometri Yang Minggu kemalu Itu mengenai sin X sama dengan sin Alpha Nah, yang kedua Cos X sama dengan cos Alpha Bagaimana mencari X-nya Berbeda dengan yang sinus Nah, kalau cos sinus Itu yang pertama sama nih X-nya Alpha plus K kali 360 derajat Yang mencari X2-nya Min Alpha Kenapa Min Alpha Nah, untuk cosinus kan Bernilai positif di kuadran keberapa Iya, 1 dan 4 4-nya itu di kuadran keempat Itu sudutnya Minus Alpha Ya, dengan K-nya itu sama dengan bilangan bulat Nah, ini skesa grafik fungsi cosinus yang kalian juga pernah gambar di kelas 10 Beda dengan sinus Kalau cosinus apa Cos 0 derajat Sama dengan 1 Kalau sin 0 derajat 0 dari sini Kalau sinus Ya, sana Nah, kalau cosinus 0 derajat 1 Ini turun ke bawah Nah, disini hasilnya minus 1 berapa nih? Disini berapa nih? Cosinus yang hasilnya 0 Berapa? 90 derajat Yang hasilnya minus 1 180 derajat Ke atas Ini ke atas lagi Nah, dari sini kembali ke bawah lagi Ini 360 Jadi, sama jadi setelah ini Satu periode lagi nih Terus 720 Jadi, satu periode nya 360 derajat Nah, kembali lagi ke bentuk ini Cos X sama dengan cos alpha Ini cara mencari nilai X-nya Kemudian, persamaan trigono Sambil contoh Ini sama dengan Hampir sama dengan contoh Sinus ya Persamaan sinus Nah, ini Tentukan nilai X Dengan X-nya lebih besar Sama dengan 0 Lebih kecil Atau sering 360 derajat Yang memenuhi persamaan trigono berikut Nah, ini yang pertama Saya ambil contoh Ini sama nih Contohnya ada 5 Ya, saya ambil contohnya 3 aja lah 3 Sama dengan sinus Kemarin Minggu kemarin Nah, untuk Dua soal ini Ini nanti kalian kerjakan di buku Latihan Jadi, siapkan tuh Bukunya Mungkin tadi belum siap Bukunya Alal-alalat tulisnya Pinsil Pulpen Handphone Karena ini nanti Biar nggak nulis Karena waktunya nggak Sedikit ya Kalian tinggal foto aja Nulisnya nanti Ada waktu Kalian terserah Ya Atau sekalian mengulang Kembali apa yang saya Ajarkan Kalian tulis lagi Nah, ini Cos X Sama dengan Setengah Nah, ini Kalau sin X Sama dengan setengah Sin itu berapa? 30 Nah, ini kalau cos X Kalau 60 Ya, beda lah Ini kan cos X Sama dengan cos Yang hasilnya setengah Jadi, cos 60 derajat Hasilnya setengah Ya Jadi Nah, cos X Sama dengan cos 60 Sama dengan ini Kalau sudah bentuk cos X Sama dengan cos alpha Maka X nya Sama dengan alpha Yang ini nih Plus alpha Kali 360 K Kalikan 360 Tinggal dicari Dari K Bilangan bulat Dari 0 1, 2, 3 Dan seterusnya Jadi, kalau K nya 0 Ya Nah, ini K nya 0 Tinggal diganti 60 derajat Ditambah 0 Kali 360 0 kali 360 0 kali 360 60 derajat Kalau K nya 1 Ini 1 kali 360 derajat 360 derajat Ditambah 60 derajat Berapa? 420 Lebih dari interval Yang disaratkan Untuk menulai nilai X Ya, jadi K nya cuma 1 K nya 1 K nya mulai 0 Kalau K nya 1 Tidak mulai Apalagi K2 3 dan seterusnya Kemungkinan yang kedua Mencari X2 nya Minus Nah, tadi nih Kalau ini alpha Ini min alpha Jadi, kalau tadinya 60 Jadi, min 60 Min 60 K nya 1 Jadi, 1 Min 60 Ditambah 1 Kali 360 Ini 360 360 360 Ditambah Min 60 derajat Hasilnya 300 derajat Kenapa ini Mulai dari 1 Gak mulai dari 0 Ini dari 0, Pak Nih Ya, kalau dari 0 Boleh aja Mulai dari 0 Kita ganti Min 0 0 kali 360 Berapa? 0 0 ditambah Min 60 Minus 60 Minus 60 Apa? Ini tidak memenuhi Syarat nilai X Di sini Ya, jadi yang minusnya Tidak memenuhi Nah, jadi Himpunan penyelesaian Dari Cost X Sama dengan setengah Itu sama dengan 60 derajat Dan 360 derajat Eh, sorry 60 derajat Dan 300 derajat Nah Grafiknya Sekarang grafiknya Ini Dari yang atas ini Kalau kita lihat Bawah Ini 60 derajat Setengah Dan 300 Jadi di kuadran keberapa? Kuadran 1 Dan kuadran ke 4 Ya Yang bernilal positif Yang hasilnya Setengah Contoh yang ke Berapa? 2 Boleh Yang kedua Yang kedua ini Cos X Dan min Setengah Akar 2 Nah Cos X Yang hasilnya Minus Dikurang keberapa? Ya Ketiga dan Kedua Dua Dua dan ketiga Ya Kedua dan tiga Cos X Dan kos Berapa hasilnya Minus setengah Akar 2 Makanya saya bilang Ini harus ingat nih Harus tahu Cos X Yang hasilnya Minus setengah akar 2 Kalau ini aja salah Atau misalnya ini Talon ini ketungnya 120 pak Ya pasti salah kebawahnya Jadi ini harus diingat Ya Cos X Yang hasilnya 135 derajat Nah ini sudah Sama ini Cos Ini cos Tinggal X Yang hasilnya Plus 135 derajat Ditambah K Kalikan 360 derajat Tinggal diganti apa? Knya mulai dari bilangan bulat 0 0 135 derajat Ditambah 0 kali 360 Ini 0 Ini jadi 135 derajat Kalau Knya 1 Nah sama 1 kali 360 derajat Ditambah ini berapa? 400 95 Lebih dari interval yang Disyaratkan memenuhi ini Nah jadi Knya dari Aja 135 Kemudian Mencari X 2 nya Ini Tadi alpha Ini min alpha Jadi kalau 135 Ini min 135 Ditambah Knya diganti 1 Jadi 360 Ditambah Min 135 Sama dengan 225 Kalau Knya 0 Boleh Knya 0 Tapi mau ninggal Kalau diganti 0 Bapak 0 Ditambah Min 135 Derajat Hasilnya minus Tidak sesuai dengan Sahat disini Jadi untuk menyesuaikan Persamaan kuadrat Persamaan trigono ini Ini nih Harus dilihat Syarat-syarat ini Ya Ada interval yang memenuhi Nilai X Jadi Cos X Sama dengan min Sang akar 2 Itu sama dengan 135 derajat Dan 225 derajat Ini dikuatkan berapa nih Ini 2 Ini 3 Ya Nah Grafiknya Nah Ini Yang atas ini Kita turunkan Tuh Jadi ini dikuatan ke-2 Dan dikuatan ke-3 Nilai kosinusnya Negatif Paham Silahkan dicatat Atau di Foto aja lah Biar cepat Tinggal kalian nanti Salin lagi Di buku latihan Di buku catatan Nah yang terakhir Ini saya kasih contoh Yang terakhir Cos X Sama dengan 2 Ada yang tau Cos X Sama dengan 2 Berapa X nya Nah Iya Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Iya Tidak ada X nya pak Karena apa Nilai maksimum Cos X Itu Sama dengan 1 Minimumnya Sama dengan Min 1 Jadi Cos X Sama dengan 2 Itu apa Impunan kosong Ya Jadi Inilah Contoh-contoh Persamaan Antigonometri Dalam bentuk Cos X Sama dengan Cos Alva Kalian Contoh Nomor 4 dan 5 Kalian kerjakan Di buku latihan Nanti akan Kita Pereksa Atau Boleh Kalian Tanya Temannya Yang Hasil kerjanya Apakah Sama Dengan Temannya Sama Dalam Arti Benar Atau Salah Jadi Dari 36 Orang Itu Ya Kalian Silahkan Punya Grup Apalah WA Ada Yang Lain Saling Berbagi ilmu Dengan Temannya Ya Jadi Silahkan Kerjakan Selamat Mengerjakan Semoga Kalian Diberi Kesehatan Lahir Dan Batin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima